Selamat pagi anak-anak, puji Tuhan berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Perjalanan Menuju Negeri Perjanjian Allah yang ditulis oleh pendeta Marolob Sagala. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Allah menaruh kata-kata berkat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firmanmu. Kiranya roh kudusmu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Bilangan Pasal 23 ayat 11 firman Tuhan. Lalu berkatalah balak kepada Bileam, Apakah yang kau lakukan kepada aku ini? Untuk menyerapa musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Pada akhirnya, Tuhan membiarkan Bileam pergi menemui Raja Balak. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon pada ujung perbatasan itu. Dia mengira bahwa Bileam akan memenuhi permintaannya. Tetapi Tuhan telah memaksa Bileam untuk membawa misi Tuhan demi bangsa Israel umatnya itu. Lalu Bileam telah berkata kepada Raja Balak bahwa ia hanya akan mengatakan perkataan yang ditaruh Tuhan kepadanya. Demikian Bileam berkata, Ini aku sudah datang kepadamu sekarang, tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku itulah yang akan kukatakan. Dari Bukit Baal, tempat di mana Raja Balak membawa Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, ternyata Bileam menyampaikan kata-kata berkat bagi bangsa Israel dari atas Bukit itu karena Tuhan telah menaruh kata-kata berkat itu di mulut Bileam. Beberapa kali di beberapa bukit, Raja Balak meminta Bileam agar mengucapkan kata-kata kutuk kepada bangsa Israel. Namun, pada akhirnya Bileam berkata kepada Raja Balak, Bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak sibor. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah, Rencana kutuk dari manusia kepada umat Tuhan, tetapi Tuhan akan mengubahnya menjadi berkat. Jangan pernah khawatir, tetaplah setia kepada Tuhan dalam perjalanan hidupmu, karena Tuhan akan setia memberkatimu sekalipun ada orang yang memusuhimu. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini dan akan melindungi kita dari segala rancangan orang-orang jahat kepada kita. Amin. Terima kasih telah menonton!